Dua partai di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak memiliki calon legislatif pada pemilu 2024. Dua partai tersebut adalah Partai Hanura dan Partai Garuda. Namun demikian, partai yang bersangkutan tetap diwajibkan melaporkan rekening khusus dana kampanye. Rekening khusus dana kampanye atau RKDK wajib ada dan dimiliki oleh parpol yang ikut berkontestasi pada pemilu 2024. Sebab RKDK sangat penting, guna mengetahui dan seberapa besar pengeluaran ketika masa kampanye. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Tanjung Barat sudah menerima laporan rekening khusus dana kampanye atau RKDK dari seluruh partai yang menjadi peserta pemilu tahun 2024. Sebab di Tanjung Barat terdapat 18 partai politik yang menjadi peserta pemilu tahun 2024. Namun dari 18 partai itu, dua partai tidak ada calon legislatifnya. Sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU, partai yang tidak ada calonnya tetap diwajibkan melaporkan RKDK. Ketua KPU Tanjung Barat Muhammad Ruh mengatakan, Semua partai politik di Tanjung Barat sudah menyampaikan RKDK kepada KPU dan ada 16 partai yang berkontestasi pada pemilu tahun 2024 mendatang. Dan dua partai tidak memiliki caleg di Kabupaten Tanjung Barat. Dua partai yang tidak ada calegnya juga diwajibkan melaporkan RKDK ke KPU. Dua partai yang tidak ada caleg di Tanjung Barat adalah Partai Hanura dan Partai Garuda, yang mana RKDK ini wajib dilaporkan karena bertujuan untuk mengakomodir seluruh dana kampanye. 16 partai yang sudah menyampaikan. Kita ada dua partai, itu yang dikitanya memang tidak ada calegnya. Cuman dalam PDP kita kan lupa wajib untuk menyampaikan. Jadi sudah kita sampai ke pengurus partai etika provisi yang menyampaikan. Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Perindu Tanjung Barat, Amirullah, mengatakan khusus RKDK di partainya telah selesai. Namun saat ini pihaknya tengah melakukan pembuatan RKDK akun para caleg. Bahkan untuk pembuatan RKDK telah mencapai 50% dan ia memastikan 30 caleg di Partai Perindu akan selesai membuat rekening khusus dana kampanye atau RKDK. Untuk RKDK partai, untuk Partai Perindu sendiri sudah selesai. Dan sekarang ini kita lagi untuk RKDK, untuk akun para caleg kita. Dan untuk saat ini kita masih berguyur, kalau sekarang ini sudah mencapai 50% untuk kita untuk mengisi RKDK akun-akun caleg itu. Kalau untuk Partai Perindu sendiri, untuk sementara dari semua caleg, itu ada sekitar 50% yang sudah terisi, yang sudah membuat akun RKDK caleg. Dari Tanjung Jabom Barat, Adi Bastian, Bayi TV Jambi, melaporkan.